Kita patut bangga, banyak yang tidak tahu, 6 produk turunan kelapa sawit yang kita pakai tiap hari. Beberapa tahun belakangan, isu sawit menjadi hangat diperbincangkan di Indonesia oleh berbagai kalangan. Isu yang dibahas dari mulai yang positif seperti produksinya yang meningkat dan luas lahannya bertambah, hingga yang negatif seperti penurunan nilai jualnya, sampai cara pembukaan lahannya yang dinilai sangat tidak ramah lingkungan. Bicara tentang produksi, kelapa sawit Indonesia banyak sekali peminatnya, selain harganya murah, ketersediaannya pun stabil, bahkan cenderung bertambah. Nah, teman-teman tahu nggak produk dari kelapa sawit ini apa saja, bukan cuma minyak goreng yang biasa kita gunakan sehari-hari lho. Pada dasarnya, kelapa sawit memproduksi dua jenis minyak, yang pertama minyak sawit kasar atau crude palm oil CPO, dan minyak inti sawit atau palm kernel oil PKO. Kedua produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang kita gunakan sehari-hari. Yuk kita lihat apa saja produk turunan sumber daya alam SDA terbesar di Indonesia ini. 1. Ada sawit di setiap olesan mentegamu Minyak kelapa sawit membuat tekstur mentega menjadi lembut mudah dioleskan. Mentega menjadi alternatif butter bagi para vegetarian. Selain itu, minyak kelapa sawit juga berperan dalam menjaga tekstur sortening agar mudah diaplikasikan. Sortening sering digunakan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan roti dan kue agar roti menjadi lebih empuk dan gurih. Lebih jauh, mentega dan sortening diolah menjadi makanan kemasan yang beredar di pasaran, seperti biskuit, kue kering, dan mie instan. 2. Coba cek komposisi coklat favoritmu Ada sawit di sana Iya, kamu nggak salah dengar. Coba cek lagi. Minyak nabati dari kelapa sawit yang terkandung dalam coklat batangan lah yang membuat coklat menjadi lumer di mulut. Selain itu produk turunan kelapa sawit yang banyak peminatnya adalah Coca Butter Substitute, CBS. CBS bertekstur mirip dengan lemak coklat namun harganya lebih kompetitif. 3. Kita juga menggunakannya sebagai bahan sabun dan sampo untuk membersihkan diri setiap hari. Melalui proses oleochemical, minyak kelapa sawit memiliki produk turunan berupa Natrium Laurel Sulfat atau Sodium Laurel Sulfat, SLS, yang terdapat pada pasta gigi dan sampo. SLS merupakan surfaktan yang berfungsi sebagai pembersih dan penghasil busa. Selain itu minyak sawit juga menghasilkan gliserin yang terdapat pada sabun yang berfungsi menjaga kelembaban tubuh kita. 4. Minyak sawit juga ada dalam makeup kesayanganmu. Lipstick dan foundation yang kamu pakai sehari-hari ternyata mengandung minyak sawit juga. Iya, benar. Produk turunan minyak sawit yang berbentuk lemak ester dan lemak amina digunakan secara luas dalam kosmetik sebagai emulsifir, pelumas, dan bahan aktif kosmetik. 5. Sawit juga ada ketika kita mencuci pakaian. Salah satu produk turunan CPO yang digunakan secara luas adalah Sodium Laurel Sulfat, SLS. SLS merupakan surfaktan pada deterjen pakaian yang dapat melarutkan minyak dan kotoran ke dalam air, sehingga pakaian kita menjadi bersih. SLS juga membuat deterjen menghasilkan banyak busa. 6. Sawit sebagai bahan bakar alternatif. Biodiesel merupakan bahan bakar mesin diesel berbasis kelapa sawit, CPO. Biodiesel juga merupakan bahan bakar alternatif mesin diesel. B30 bahkan sawit sudah dibuat menjadi aftur pesawat, perhatian terhadap polusi lingkungan dan perubahan iklim, mendorong masyarakat untuk memilih bahan bakar alternatif lain selain bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya alam tidak terbarukan dan dianggap tidak memiliki aspek keberlanjutan. Itulah 6 produk turunan sawit yang sering tidak kita sadari ada di kehidupan kita sehari-hari. Sawit ada di meja makan kita, kamar mandi, hingga kendaraan yang kita gunakan. Meskipun masih menimbulkan polemik di berbagai aspek, namun permintaan akan sawit secara global masih tinggi, dan Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar. selamat menikmati